Ya makna merdeka bagi saya adalah merdeka atau bebas untuk menentukan pilihan. Kita juga bebas dari penindasan, bebas dari penghisapan, bebas menentukan pilihan kita tidak seperti apa, bebas menentukan dan merancang masa depan kita tidak seperti apa, bebas menentukan orientasi seksual kita. Bagi buruh di pabrik tentu saja bebas dari penghisapan, bebas dari kerja paksa, bebas dari situasi kerja yang sangat mencekam dan tidak nyaman. Makna merdeka bagi kami sebagai serikat buruh ya tentu saja kita bebas melakukan aktivitas organisasi, kita bebas memperjuangkan harap kita tanpa ditakut-takuti dengan hukum yang tidak melindungi kita. Kita bebas untuk melakukan aktivitas pembelaan terhadap buruh dan rakyat dan tanpa ancaman diskriminasi dan intimidasi dalam bentuk apapun. Pada 76 tahun kemerdekaan Indonesia kali ini tentu situasinya tidak mudah kita berada dalam situasi pandemi yang pertama tentu saja kita berharap kita bebas dari pandemi. Pandemi ini membuat situasi kita menjadi sulit, tetapi akan menjadi ringan apabila tanggung jawab ini dipikul oleh banyak pihak. Jadi harapannya di 76 tahun pemerintah Indonesia mengutamakan kesehatan rakyat. Utamakanlah bagaimana rakyat Indonesia ini bisa pulih dan terhindar dari situasi pandemi, koronan sudah banyak kejadian. Jadi sebaiknya pemerintah juga punya fokus untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Tentu saja butuh keberanian dan ketegasan sikam. Selain membuat kebijakan, malah butuh PPKM dan lain-lain, saya pikir tindakan konkret juga harus dilakukan. Keberanian pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam situasi rakyat yang serba sulit. Bagaimana hak-hak rakyat, bagaimana rakyat bisa terlindungi kesehatannya, bagaimana rakyat bisa pulih dari situasi pandemi. Rakyat butuh dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai rakyat, supaya Indonesia bisa segera keluar dari situasi pandemi. Yang kedua, tentu saja kita ingin merdeka dari krisis demokrasi. Saat ini, di situasi pandemi, situasi demokrasi juga masih terhambat dan situasi ini harus diperbaiki. Kita berharap situasi demokrasi menjadi lebih baik, tidak ada ancaman dan intimidasi kepada seluruh rakyat. Bagi buruh, bisa bebas berorganisasi, membangun organisasinya, dilindungi oleh hukum, diberikan ruang. Dan sarana seluas-luasnya beli buruh untuk berorganisasi, termasuk membangun alat politiknya. Dan apa yang hendak kita lakukan di 76 tahun Indonesia mereka, saya pikir untuk saatnya kita terus menyuarakan bagaimana kita sebagai sesama rakyat bisa mendengarkan suara rakyat yang lain. Bagaimana kondisi buruh juga didengarkan oleh pemerintah, bagaimana kondisi petani, kondisi perempuan, kondisi miskin kota, kondisi rakyat yang miskin ini didengarkan oleh pemerintah. Jika biasanya 17 Agustus, kita dikondisikan untuk mendengarkan pidato-pidato dari pemerintah, alangkah lebih baiknya juga pemerintah di kondisi ini mendengarkan suara-suara dari rakyat miskin, dari rakyat yang tertindas. Saya pikir itu pesan dari saya, perdeka dari pandemi rakyat dengan rakyat. Terima kasih. Terima kasih.